Isu Dewan Gendral merupakan isu yang dilontarkan Biro Khusus PKI yang disebarkan dalam bulan Mei, Juni, Juli tahun 1965. Tujuannya adalah untuk memanaskan situasi revolusioner. Pada sidang terakhir, Dan Aidit menanyakan kepada para peserta, apakah mereka dapat menyetujui apabila perwira-perwira yang berpikiran maju itu mendahului? Karena semua peserta diam, Aidit bertanya lagi, Kalau begitu, apakah sidang politbiro CC dapat menyerahkan persoalan ini kepada Dewan Harian Politbiro? Oleh karena semua anggota diam saja, maka Aidit memutuskan hal itu diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro CC yang terdiri atas 4 anggota yaitu DN Aidit, Nyoto, MH Lukman, dan Sudisman. Kemudian dari hasil rapat, Dewan Harian Politbiro diambil kesepakatan dan kebulatan untuk melaksanakan operasi militer dengan membentuk Dewan Revolusi sebagai pengganti kabinet wikora yang harus digulingkan. Sebutan Dewan Revolusi itu berasal dari saran Sudisman, karena menganggap junta militer sudah tidak populer. Terima kasih telah menonton! Kemudian keputusan ini disampaikan kepada partai dalam sidang politbiro CC PKI tanggal 28 Agustus 1965. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Harian Politbiro CC untuk mengadakan operasi militer, rapat menugaskan kepada Nyono atau Sekretaris Komite PKI Jakarta Raya dan anggota politbiro untuk menyiapkan tenaga cadangan guna membentuk operasi militer tersebut. Sedangkan Kepala Syam atau Kepala Biro khusus diperintahkan untuk menyiapkan konsep Dewan Revolusi. Setelah konsep tersusun diserahkan kepada DN Aidit. DN Aidit mengadakan beberapa perubahan tentang beberapa nama dan mengembalikan konsep tersebut kepada Syam pada tanggal 30 September 1965. Pedoman yang digunakan dalam menyusun konsep Dewan Revolusi itu ialah untuk memberi kesan bahwa Dewan ini mewakili dan mencakup semua golongan masyarakat, baik sipil maupun militer, khususnya sesuai dengan gagasan Nasakom. Komposisi anggota Dewan Revolusi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada dominasi pihak komunis. Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat sementara sebagai peralihan menuju pemerintahan baru yang dikehendaki PKI. Mengenai penyiapan tenaga cadangan, Nyono selaku Sekretaris Komite PKI Jakarta Raya memerintahkan kepada komite-komite seksi PKI untuk menyiapkan tenaga sekitar 2.000 orang. Sedang pengiriman tenaga-tenaga itu untuk dilatih di lubang buaya dikoordinasikan oleh Sukatno atau Sekjen Pemuda Rakyat. Rupanya ketika politbiro CCPKI melancarkan isu adanya Dewan Jenderal, secara diam-diam organisasi masanya telah mempersiapkan kekuatan dengan latihan kemiliteran untuk anggotanya dengan dalih latihan sukarelawan buikora di lubang buaya. Terima kasih telah menonton!